Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video tutorial Microsoft Word bagi pemula Video ini adalah video pertama dari rangkaian step by step tutorial Microsoft Word Bagi teman-teman yang betul-betul pemula Aplikasi yang akan kita pakai untuk video tutorial ini dan selanjutnya adalah Microsoft Word 2016 Tapi bagi teman-teman yang visi atau laptopnya terinstall Word versi terdahulu atau yang lebih baru Tutorial ini masih dapat diikuti Oke kita langsung saja ke pengenalan lingkungan kerja Microsoft Word Ketika membuka Microsoft Word 2016 Ini adalah tampilan awal yang kita temui Di sini bisa kita lihat terdapat dua kolom Sebelah kiri adalah kolom resen dokumen dan yang sebelah kanan adalah kolom yang berisi menu pilihan template Dan menu pilihan untuk membuat dokumen baru Kita mulai dari yang sebelah kiri Kolom sebelah kiri ini menampung resen dokumen atau dokumen yang baru-baru ini dibuka Atau yang dibuka satu minggu terakhir Nah isi dari resen dokumen akan terus di update seiring aktivitas buka-tutup dokumen Dan dokumen-dokumen yang sudah lama tidak lagi ditampilkan pada resen dokumen Untuk membuat dokumen tetap berada pada resen dokumen Kita bisa menekan tombol pin yang ada di samping nama dokumen Sehingga posisinya tidak akan tergeser oleh dokumen-dokumen lain Pada kolom sebelah kanan terdapat kumpulan template yang telah disediakan oleh Microsoft Template adalah dokumen yang siap pakai yang bisa digunakan berulang kali dan sudah dipormat untuk tujuan-tujuan tertentu Kita tinggal melakukan perubahan pada bagian yang kita inginkan Template-template ini juga dibuat dalam berbagai tema Terlihat menarik dan sangat profesional Pada bagian atas kolom sebelah kanan terdapat kita lihat sebuah search box yang hanya aktif ketika kita sedang online Search box ini bisa kita gunakan untuk mencari template selain yang ada pada list yang telah disediakan Jika teman-teman bingung dengan kata kunci untuk mencarinya Teman-teman bisa menggunakan saran pencarian yang ada di bawahnya Misalnya ketika kita mengklik bisnis Maka semua template yang bertema bisnis akan muncul Begitu juga dengan cards, player, dan lain-lain Untuk kali ini kita akan memfokuskan dengan membuka Word dengan blank document Sejak diluncurkannya Microsoft Word 2007 sampai versi terbaru saat ini Microsoft Word sudah tidak lagi menggunakan menu drop down seperti versi 2003 ke bawah Nah sebagai gantinya Microsoft telah melakukan perubahan yang cukup revolusioner Dengan mengganti menu drop down menjadi tab dan ribbon Tab dan ribbon adalah satu kesatuan Ketika tab dibuka maka ribbon akan ditampilkan Ribbon berfungsi sebagai container dari semua tool yang memiliki kedekatan fungsi sesuai dengan nama tabnya Nah kita mulai dari tab file Tidak seperti tab lainnya yang ketika kita buka akan menampilkan ribbon Tab file akan mengambil satu layar penuh untuk menampilkan semua tool dan informasi tentang file Tab file ini berisi semua hal yang berkaitan dengan file Di antaranya menu info yang berisi informasi property file seperti ukuran, jumlah halaman, tanggal pembuatan, nama penulis, dan lain-lain Selain itu disini juga terdapat perintah untuk membuat file baru Membuka atau menutup file, mencetak, mengekspor, men-share, dan disini juga terdapat perintah option untuk mengkonfigurasi Microsoft Word Berikutnya pada tab home Pada tab home ditampung semua tool yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemformatan By phone atau paragraf Disini juga terdapat fasilitas copy paste dan beberapa fasilitas editing seperti paint dan replace Pada tab inside berisi semua tool yang berkaitan dengan penyisipan objek pada dokumen Seperti objek gambar, tabel, shapes, word art, grafik, symbol, equation, dan lain-lain Nah intinya semua tool yang berkaitan dengan memasukkan atau menyisipkan objek ada pada tab ini Berikutnya pada tab design Pada tab design terdapat pengaturan tema, pembuatan watermark, border halaman, dan lain-lain Nah pada tab layout berisi semua tool yang berkaitan dengan layout dokumen Seperti pengaturan margin, orientasi, ukuran indentasi, spasi, dan lain-lain Pada tab reference terdapat tool untuk membuat data isi, dan menambahkan port note, dan lain sebagainya Nah pada tab mailing berisi tool untuk membuat label, envelope, dan semua yang berkaitan dengan surat menyurat Pada tab view Terdapat semua tool yang berkaitan dengan pengaturan area kerja Seperti mode tampilan Checkbox untuk menampilkan ruler, dan grid line, zoom, dan lain-lain Di samping tab view terdapat fitur search box yang dapat digunakan untuk mencari tool yang sulit ditemukan dengan mengetik langsung nama toolnya Misalnya ketika kita mengetik kata simbol Maka akan muncul perintah untuk memasukkan simbol Atau contoh lain numbering Maka akan muncul perintah-perintah yang terkait dengan numbering Jadi dari situ dapat dipahami bahwa tool-tool, dengan fungsi tertentu, disimpan pada ribbon tab sesuai dengan namanya Misalnya, jika kita butuhkan tool yang berkaitan dengan penyisipan gambar, maka pasti tool yang kita butuhkan itu berada pada tab insert Kena insert, berarti menyisipkan atau memasukkan Sedangkan layout, sesuai dengan namanya, pasti berisi tool yang berkaitan dengan pengaturan halaman dan lain sebagainya Kita tidak akan membahas isi dari setiap tab, karena sebagian besar, nanti akan kita pahami fungsinya selama tutorial perjalanan Berikutnya, tab dan ribbon ini juga dapat diatur supaya ditampilkan atau tidak, kalian mengklik tombol di atas ini Kemudian pilih salah satu Apakah mau disembunyikan secara otomatis, maka klik pada auto hide Mau ditampilkan tabnya saja Kita akan klik pada show tab atau mau ditampilkan keseluruhan dengan mengklik show tab dan command Ketika kita memilih auto hide, maka secara otomatis tab dan ribbon akan disembunyikan Sehingga ruang kerja kita akan terlihat lebih luas Nah untuk menampilkan kembali, kita bisa mengklik bagian ujung atas dokumen Maka ribbon dan tab akan ditampilkan kembali Ketika kita ingin menampilkan tab, kita tinggal mengklik pada show tab Dan begitu juga seterusnya Kemudian di bagian bawah ribbon Terdapat ruler Pada ruler ini terdapat alat untuk mengatur indentasi Nah di bawah ruler inilah area kerja kita Nah pada bagian paling bawah Terdapat status bar Yang memberikan informasi mengenai status dokumen yang kita kerjakan Misalnya Halaman berapa tempat kursor berada Jumlah kata dalam keseluruhan dokumen Apakah tombol caps lock sedang aktif atau tidak Di sini juga terdapat pengecekan tata bahasa Di sebelah kanan terdapat pengaturan mode tampilan dan Terdapat slider untuk mengatur jum area kerja kita Di bagian teratas Tepatnya di bagian pojok kiri atas Terdapat quick access toolbar Yang dapat diisi dengan tool yang paling sering diakses Untuk mengisi Untuk mengisinya Kita bisa memilih Tool yang sering kita akses Klik kanan pada tool yang sering kita akses Kemudian Pilih add to quick access toolbar Maka Tool yang Sering kita akses tersebut Dan akan ditampilkan pada quick access toolbar Ketika kita menyeleksi text Maka secara otomatis akan muncul Sebuah mini toolbar Yaitu toolbar yang berisi Perintah-perintah yang berkaitan dengan Pemformatan text tersebut Ketika kita menyeleksi objek gambar Maka secara otomatis muncul tab pada ribbon Yang berisi pengaturan objek gambar tersebut Begitu juga dengan Objek tabel Ketika diseleksi Maka akan muncul semua pengaturan Yang berhubungan dengan tabel Nah Tab yang muncul secara otomatis ini Disebut dengan Contextual tab yaitu Tab yang hanya muncul ketika kita membuat Atau menyeleksi objek-objek tertentu saja Nah Jadi untuk Pengenalan lingkungan kerja Microsoft Word Kita cukupkan dulu sampai disitu Selanjutnya Teman-teman bisa bereksplorasi sendiri Supaya lebih familiar dengan Microsoft Word Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video tutorial berikutnya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Like dan share Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax